Shalom semua anak-anak yang terkasih, seluruh staff, management, teacher di SDH Makassar dan seluruh orang tua yang kami hormati. Perkenalkan nama saya Sujono, perwakilan dari CPR Junior School SDH Makassar. Puji syukur pada Tuhan, kita sudah berada di bulan Desember 2021 dan kita juga sangat bersyukur kalau kita ada sampai hari ini adalah semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus kita. Tahun ini kita akan segera merayakan Natal yang tentu saja masih dalam situasi pandemi. Tapi kita patut bersyukur karena pandemi sudah mulai terkendali dan anak-anak kita sudah mulai bisa kembali bersekolah. Dan tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu semuanya, Natal mengingatkan kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Biarlah inti Natal kita bukan meriahnya acara yang kita lakukan. Kado, mainan baru, baju baru, kumpul-kumpul, dan lain-lain. Tapi makna Natal yang sesungguhnya dan menjadikan Yesus sebagai pusat dari perayaan kita. Let Jesus Shine, yang merupakan tema Natal sekolah tahun ini, diharapkan mampu membawa kita untuk menjadikan Yesus sebagai senter dari perayaan Natal kita. Sehingga walaupun tahun ini kita masih merayakan Natal dalam situasi pandemik, namun tidak mengurangi rasa syukur kita karena inti dari perayaan Natal kita adalah Kristus dan kasihnya yang begitu besar bagi kita. Mari, saya mengajak kita semua agar bisa menjadi terang dalam dunia ini dan terus bersinar dengan memberi contoh teladan yang baik agar nama Yesus dipermuliakan melaluinya. Dan orang-orang di luar sana dapat melihat terangkasih Yesus Kristus melalui kehidupan kita semua sehari-hari. Akhir kata, selamat hari Natal tahun 2021 dan selamat menyonson tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Tak terasa kita berada di penghujung tahun 2021. Itu artinya kita telah merayakan Natal secara virtual untuk kedua kalinya. Namun demikian, keadaan ini tidak dapat mengisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kelahirannya saat ini kita peringati dan rayakan bersama. Kita tetap dimampukan menikmati proses belajar di masa pandemik walaupun tidak mudah. Selama 10 hari, kita semua siswa-siswi junior school bersama dengan guru-guru di kelas online maupun di kelas on-site telah mengikuti special Christmas devotion dan hari ini kita telah merangkumnya melalui perayaan Natal bersama yang bertemakan Let Jesus Shine. Melalui Natal kali ini, mari kita mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Mari kita mengingat betapa begitu besar kasih Allah akan kita semua sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal menjadi manusia untuk menegus dosa kita semua. Biarlah kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, the center of our lives. So let Jesus shine through our lives, our speech, and our deeds. Perayaan Natal kita ini sekaligus menutup semester pertama di tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini, selaku junior school principal SDH Makassar, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama orang tua dan guru-guru yang terjalin selama ini untuk menolong anak-anak menghadapi pembelajaran secara online. Bahkan mempersiapkan anak-anak memulai pembelajaran tatap muka terbatas yang telah dilaksanakan pada 15 November 2021 yang lalu. Kita patut bersyukur Tuhan menolong kita semua dari hari pertama PTMT hingga hari ini. Saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus akan terus memelihara dan menolong kita di semester berikutnya di tahun yang baru. Dan sebagai penutup mewakili segenap guru dan staff junior school SDH Makassar, Saya mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua.